bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semuanya kelas 2A, kelas 2B, dan kelas 2C apa kabar semuanya teman-teman alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya mudah-mudahan kita selalu dalam menghitungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin oke teman-teman kelas 2A, 2B, 2C hari ini sudah sarapan dan sudah rapi dan sudah segar ya jangan lupa selalu meminum vitamin dan menjaga pola makan kita agar kita tetap sehat oke di hari kedua ini sudah masuk semester genap kita masuk di semester genap dan sebentar lagi bulan Februari bulan Maret bulan April kepotong dengan bulan kuasa dan bulan Mei kepotong dengan Idul Fitri lebaran dan bulan Juni sudah UAS eh sudah PAT kenaikan kelas ya akhir tahun jadi waktu kita tidak lama ya sebentar oke teman-teman semuanya hari ini Mr. Rekwa akan menjelaskan apa namanya teori komputer tentang di Microsoft Word ya jadi tutorial jadi hari ini tidak ada tugas jadi kita cukup nanti kalian tinggal bisa mempraktikannya di laptop atau di komputer masing-masing dan tidak usah dikirim tugasnya ya jadi tugasnya tidak usah dikirim cukup kalian hanya untuk latihan saja di komputer masing-masing jadi ini bisa juga nanti buat latihan-latihan berikutnya nanti nanti oleh tugas nanti di pertemuan berikutnya oke Mr. Rekwa akan share dulu sudah muncul layar tampilan Microsoft Word nah ini adalah tampilan Microsoft Word ya dan kalian itu sudah pasti sudah tahu karena di waktu di semester 1 di semester gajil Mr. Rekwa sudah menjelaskan tentang apa namanya Microsoft Word nah sekarang waktu itu misalnya aku pernah bikin papan nama kemudian ada pack barternya yang frame yang jadi di garis tepinya itu jadi ada hiasan nah sekarang kita memulai pelajaran TIK yaitu membuat insert steps ya jadi kita akan membuat mendesain menggunakan template insert yaitu steps oke nanti bisa dikreasikan nah jadi kalau sudah tampil layarnya kita pilih menu home dulu ya kemudian nanti disini ada namanya insert setelah itu kita pilih steps nah sekarang kita disini banyak sekali ada lines ada recently used steps rectangle basic steps block allow equation steps cloud chart start and banner cloud dan yang lainnya ya ini juga bisa new driving canvas ini nah ini kalau ini ini jarang sekali kita gunakan jadi kita insert pilih steps nah misalnya misalnya aku akan membuat sebuah apa namanya air terjun tau ya terjun air terjun itu dari atas ke bawah nah tapi menggunakan set rectangle jadi kayak semacam gambar tingkat anak pantai lah kayak anak pantai ya nah seperti kita lihat nih pilih insert pilih yang ini rectangle kita mulai saja dulu taruh muasanya disini kita buat dulu seperti ini cukup segini aja nah hop nah sekarang kita mulai cara mengetiknya bagaimana taruh muasnya disini yang garis garis pinggir kita klik kanan ya ingat muasnya taruh disini klik kanan kita pilih kita pilih kita pilih add text ya add text jadi nanti ada kursornya menyala nih kita mulai ketik dulu misalnya disini microsoft microsoft enter word nah sudah jadi kan bagaimana ini tulisannya kecil bagaimana cara membesarkan caranya adalah ini microsoftnya taruh muasnya disini di klik setelah itu di blok jadi bloknya nih ya jadi taruh arah muasnya disamping ruang M kemudian di klik sekali kemudian kalau sudah ada muncul kursornya kendap klik ini disamping ruang M kita blok ya setelah di blok kita pilih menu home setelah itu kita nanti font size font size adalah berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil ukuran huruf nah kalau mengecil makin kecil tapi kalau dibesar makin besar hurufnya jadi kita pilih mana kita pilih yang angka 14 aja 14 oke sudah nah misureko bisa gak kalau kotaknya diganti warna bisa caranya bagaimana arahkan muasnya ke kotak ini tapi di pinggir-pinggir klik disini ada menu format di atas ini klik kalau gak ada menu formatnya berarti kotaknya belum di klik kalau sudah di klik formatnya nanti muncul kotaknya nah kalau itu kita pilih ini shape style kita pilih yang ada tanda mana ini misalnya warna hitam boleh atau warna merah boleh dulu klik nah merah kan setelah itu sekarang kita bikin kotaknya ini di bawah bagaimana cara membuat kotaknya lagi kita klik yang garis pinggir ini kita klik kotaknya setelah itu pilih menu home kita pilih copy sekali klik kemudian tanda pastenya di klik nah setelah itu ada dua kan kotaknya kemudian kotaknya kita pindahkan yang kedua ini tarik yang di pinggir-pinggir ini kita klik ditahan mouse-nya diarahkan seperti ini nah tuh ya jadi pinggir sama pinggir tuh jadi nyambung kalau seperti ini belum nyambung jadi kita dempetin kalau sudah nyambung ya microsoft-nya kita ganti bagaimana caranya arahkan mouse-nya di samping huruf D kita klik nah setelah itu kita hapus menggunakan backspace yang ada di keyboard setelah microsoft buat apaan microsoft excel misalnya warnanya bisa diganti misalnya kalau bisa arahkan mouse-nya ke sini ya di dalam kotak ini tulisannya kita klik pilih menu format nah kita pilih sini sini mana-mana hijau misalnya atau warna biru ungu kita klik nah jadi berubah kan nah sekarang kita pilih menu home lagi nah ini gak bisa copy-nya nih kenapa gak bisa copy-nya karena cursor-nya lagi aktif di samping huruf Excel bagaimana cara mengaktifkan kotaknya jadi yang kita perlu adalah kotaknya ya adakan mouse-nya ke sini pinggir ini kita klik sekali nah otomatis di menu home tanda perintah copy sudah aktif kita klik sekali copy-nya setelah itu kita klik paste nah jadi kotaknya ada dua ya warna ungu kita tarik dulu kemudian ungunya kita ganti nanti kita klik microsoft powerpoint contohnya ya nah format kita klik nah warnanya bisa diganti warna orang misalnya tuh setelah itu atau lagi kita bikin setelah microsoft powerpoint apa namanya microsoft picture ya kita arahkan mouse-nya ke sini kotak ini kita pilih menu home kita pilih copy sekali kita paste sekali nah jadi seperti ini ya microsoft powerpoint kita hapus dulu microsoft picture misalnya nah jadi sudah kan kita format tunggu sebentar setelah itu kita klik gambar kotak ini ya setelah itu kita pilih menu format sebentar ya kembali lagi kita pilih kotak ini kita klik sekali kita pilih format kemudian kita pilih warnanya yang mana misalnya warna biru oke sudah sudah jadikan ada ini bentuknya kayak air terjun ya tapi ini kalau air terjun kan air tapi ini dalam bentuk gambar jadi dari atas ke bawah ya jadi menyambung ya jadinya seperti anak tingkat anak tangga ya jadi dari bawah ke atas atas ke bawah nah sekarang kita bikin lagi ini di sini insert kita pilih menu word art insert pilih word art setelah itu kita pilih yang mana saja misalnya milih ini nah your texture nya kita menggunakan hapus menggunakan mouse kita klik sekali your texture nya kita hapus pakai backspace nah coba kita ketik dulu misalnya namanya jenis jenis program enter satu kali microsoft office ada kan mouse nya ke garis-garis foto sini ya yang muncul seperti ini ya nanti muncul tanda 4 kanan kiri atas bawah nih taruh di sini ya kita klik tahan kita geser kita geser lagi sini biar semuanya bagus nih kelihatan nah op jadi baca kan jenis-jenis program microsoft office ada microsoft word ada microsoft excel ada microsoft wordpoint ada microsoft picture ya kemudian disininya siapa klik menu insert lagi kita pilih word art kita pilih yang misalnya yang mana misalnya yang hitam ini nah arahkan mouse nya kesin dulu geser nah disini kita hapus dulu plus 2 nah ya jadi seperti ini gambarannya ya jadi tidak terlalu asing ya jadi tidak menonton ini sudah bagus jadi ada tampilan-tampilannya ya oke sampai disini dulu ya pelajaran teikannya menggunakan insert shapes yaitu rectangle kemudian word art itu sudah dapat 2 ilmu teori tentang cara membuat insert atau mendesain shapes gitu ya di word nah jadi karanya nanti kalian bisa ikutin dipraktikan nanti setelah itu tidak usah dikirim tugasnya disimpan saja di laptopnya masing-masing ya caranya bagaimana cara menyimpan klik menu file ini klik shape as setelah itu nanti muncul layar shape as tipenya nah disini muncul tuh nah nanti taruh misalnya di dokumen cari dokumen ini turun cari dokumen kita klik kita klik aja file namenya apa misalnya file namenya latihan satu spasi nama masing-masing ya disini nama misalnya reko ya tapi nanti di laptop atau di komputer masing-masing kalian cukup dengan nama masing-masing saja ya ini namanya latihan satu misalnya reko setelah itu tidak usah diutak atik lagi bawahnya langsung di save aja save nanti muncul nama file-nya sudah ada nih di atas ya latihan satu misreko strip microsoft word itu udah tersimpan di sistem komputer atau di laptopnya masing-masing oke teman-teman semuanya kelas 2A 2B 2C materi TIK dengan membuat tutorialnya sudah selesai nanti untuk minggu berikutnya nanti kita bertemu lagi dan belajar microsoft word yaitu tutorial lagi oke teman-teman semuanya kelas 2A 2B 2C kita akhirin dengan membaca hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf bilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semuanya Terima kasih.